hai 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 teman-teman di video kali ini aku mau berbagi cara masak brokoli hijau ala Taiwan ya yang gampang dan sangat mudah untuk dipelajari ya ini brokolinya aku bersihkan dulu ya aku potong-potong dulu supaya tidak kebesaran dan air untuk mencuci brokoli ini aku kasih sedikit garam dan sedikit tepung tapioca ya untuk mensterilkan sayur brokoli ini setelah selesai bisa dipotong kita aduk-aduk dulu dan kita remas semua dan kita diamkan dulu ya ini sayur brokoli dan untuk campuran disini aku pakai sedikit jamur tiram ya Nah kita sisihkan dulu ini jamur tiramnya dan untuk campurannya disini aku juga pakai sedikit wortel ya dan disini bumbunya juga sangat simpel kita siapkan jahe dan bawang putih ya lalu selanjutnya kita siapkan bumbu cairnya kita masukkan garam bubuk kaldu masukkan juga sedikit bubuk lada tambahkan juga sedikit saus tiram masukkan juga sedikit tepung tapioca dan masukkan sedikit air ya setelah itu kita aduk-aduk dan kita sisihkan dulu ini saus cairnya kita lihat lagi brokoli yang udah kita rendam tadi kita bilas dan kita cuci bersih ya lalu kita tiriskan dulu lalu selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur setelah itu kita kocok dan setelah semuanya dipersiapkan langsung saja kita mulai ke cara masaknya ya Nah ini sayur-sayurannya aku mau rebus terus dulu setengah matang ya Nah kalau udah mendidih satu kali mendidih seperti ini ini akan saya angkat dan ditiriskan dulu dan selanjutnya disini saya yang pertama kita buat orakarik telur ya Nah setelah telurnya matang ini nanti kita sisihkan dulu ya telurnya setelah telur matang disini kita tumis bumbunya kita tumis bawang putih dan jahe ya kita tumis sampai baunya harum setelah itu kita masukkan bahan sayurannya dan kita tumis-tumis sebentar aja karena sayuran ini juga udah setengah matang ya jadi sebentar aja dan kita masukkan telur yang udah kita orakarik tadi Nah kalau udah seperti ini kita masukkan saus cair yang udah kita racik tadi ya lalu kita aduk-aduk supaya kuahnya sedikit mengental dan setelah ini tumis brokoli hijau ala tewan udah matang ya udah siap untuk diangkat dan disajikan bersama nasi hangat ya Nah temen inilah resep sayur brokoli hijau ala tewan dari saya ya bagi temen-temen yang suka silahkan dicoba resepnya ya dan jangan lupa dukung channel ini ya temen-temen dengan cara subscribe like dan komen dan bantu share juga ya Terima kasih